ya inilah teman-teman yang akan kita gunakan template untuk membuat sebuah kemasan dengan tema apel warna merah marun kita buat file setelah itu masukkan 60-90 mm kita oke saja setelah di oke kita masukkan bahan-bahannya disini nanti rekan-rekan bisa di download langsung di durasi ketiga menit Oke setelah itu kita kondisikan dulu untuk ukurannya supaya tidak terlalu besar ya seperti ini video ini akan saya percepat ya kita copy paste gisirkan ke sebelah kanan setelah itu kita tracing yang sebelah kirinya setelah di tracing kita ungroup lalu kita gunakan well setelah digunakan well seperti ini kita habis yang di belakang setelah dihapus teman-teman kita gunakan transparansi lalu berikan mode dengan multiply Oke kita tunda dulu sekarang kita gunakan bejeretul disini kita akan membuat garis ya ya seperti ini kita miringkan disini 75 derajat setelah itu kita tarik kita buat dua ya karena kita akan memotong kita copy paste saja sekarang kita tarik ke sebelah kanan sehingga ini menjadi dua garis Oke setelah itu kita lanjutkan kembali ya seperti ini dipaskan saja kita gunakan smartfield diklik diklik ini juga sehingga terjadi menjadi beberapa potong ya kita gunakan air dropper yang ini untuk merah dan ini untuk merah tua ya Oke kita hapus keduanya setelah dihapus kita masukkan untuk buah apalnya kita naikkan gunakan control home setelah gunakan control home disini kita perbesar sesuai dengan ukuran rekan-rekan yang diminati saja kita lihat disini kita buat perpotongan sedikit ya kita pilih lalu kita gunakan intersect ya kita buang dari buah apel yang sudah terpotong nya sekarang yang ini kita perkecil kita buat kita control home kita turunkan ke bawah agar tepat berada di bawah atau apel yang besar ya ini sebagai gambar yang kecil sebagai properti saja Oke kalau sudah sekarang tinggal kita masukkan teksnya disini saya sudah sediakan teman-teman tinggal gunakan atau boleh merubah juga ya kita percepat saja karena menggunakan teks itu tidak aneh lagi kita gunakan disini 19-19 setelah setelah itu kita rapihkan rekan-rekan bisa menggunakan warna putih untuk untuk mendownload template ini bisa masuk ke Google lalu masuk disini atau di Chrome anda atau di browser anda gg.gg.rt631 ya gg.gg.rt631 oke tinggal di enter saja lalu anda nanti akan diarahkan ke menuju Google Drive bisa di download di sebelah kanan disini karena atas atau di download untuk warna biru oke nanti teman-teman akan mendapatkan semua bahan yang diperlukan disini untuk membuat template ini oke terima kasih kita lanjutkan pada tutorialnya untuk tulisannya kita drag dan disini sekarang tinggal kita masukkan dari so sweet from red apple ini untuk brandnya ya tinggal di control K setelah itu teman-teman bisa dipisahkan seperti ini jadi untuk lebarnya semuanya sama oke kita masukkan dengan mode cherry ya untuk jenis ponnya setelah itu tinggal di rapihkan saja oleh teman-teman di perbesar tapi jangan sampai terlalu menyeberang ke area putih ya kita masukkan info pemesanan disini setelah ada info pemesanan kita ganti untuk tulisannya dan untuk jenis ponnya kita kondisikan saja seperti ini oke setelah itu kita buat persegi panjang kita akan buat seolah seperti label ya kita gunakan warna krem disini setelah itu kita order ke bagian bawah dan sudah terlihat seperti ini kita naikkan ke atas dengan control home setelah itu untuk eh outline kita tambahkan ya seperti ini sekarang kita tinggal membuat ke rege-regenya ya atau jerudinya menggunakan segitiga setelah digunakan segitiga seperti ini ya kita duplikat disini menggunakan transform dengan ratif sebelah kanan dengan X dan kita bisa dihapus yang tidak terpakainya seperti ini atau rokan bisa juga menggunakan blend tool ya kebetulan disini saya menggunakan dengan transport setelah itu kita duplikat lalu di flip untuk tarik ke bawah lakukan hal yang sama untuk area sebelah kanan kita tinggal ditarik saja lalu kita rotasikan di duplikat ya sambil di duplikat kita flip seperti ini kita paskan dulu supaya eh pas dari jerudinya ya jadi seolah kita akan buat label kita hapus yang tidak terpakainya satu lagi kita hapus ya ini juga setelah itu kita akan menggunakan ini di sebelah kanan ya tadi belum ada tinggal di drag saja atau di duplikat atau copy paste boleh kita klik disini tekan R maka akan langsung berada di sebelah kanan Oke kalau itu kalau sudah rekan-rekan tinggal kita digunakan well saja ya kita well di sini juga kita gunakan well ya seperti ini dan ini juga kita gunakan well otomatis kita punya sebuah label ya tinggal kita ganti saja warnanya ini untuk warna merah merah dan ini untuk warna putih ya kita masukkan di sini tinggal di grup kita ganti ukurannya 25 mm depan rekan tinggal disesuaikan saja tidak harus sama dengan tutorial yang penting asik ya yang penting mudah jangan sampai kaku ya tapi jangan beri kenor juga ya ya seperti ini Oke kalau sudah kita tinggal ditarik kebawah sini juga tinggal kita dilakukan hal yang sama ya kita edit disini untuk tulisannya info pemasangan karena sudah sekarang kita tinggal menambahkan info harga harganya mulai dari Rp10.000 aja kita gunakan kontrol K sebuahnya jadi berpisah ya seperti ini tinggal dirapikan saja ya untuk tulisan mungkin tidak usah dijelaskan karena ini sangat mendasar sekali untuk jenis fontnya rekan-rekan menggunakan font untuk mencari ya nanti bisa di download di tutorial ini lihat di durasi 3 menit Oke untuk mendownloadnya seperti ini kalau sudah iya sebentar lagi kita gunakan intersect juga dan kita buang yang tidak terpotongnya oke tinggal sedikit lagi sekarang tinggal kita berikan slogan-slogannya ya disini saya menggunakan slogan dari buah asli ya kalau sudah tinggal masukkan yang lagi oke kita masukkan dengan tanpa bahan pengawet dan tanpa warna ini sebagai atribut saja ya kita perkecil kita berikan tulisan dengan ponceri juga kita rotasikan sebanyak 350 derajat disini kita berikan warna untuk eh merah 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 apa Oke setelah itu tinggal kita gunakan gradasi dari warna merah dari warna merah yang ini seperti ini dan ini juga kita gunakan gradasi warna merahnya supaya tidak terlalu monoton kalau sudah tinggal kita masukkan petunjuk untuk menyobek kemasan ya disini untuk kemasan bisa jadi sobek di sebelah atas kita gunakan pon areal saja dengan eh jenis pon uppercase ya oke sudah setelah itu kita hilangkan outline nya dan kita di order ke paling atas dan kita pas kakek itulah cara membuat kemasan yang sederhana ini terima kasih sudah berkunjung jangan lupa subscribe salam rumah tutorial